Dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo bila berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka berpotensi mengerus elektabilitas dua capres lainnya. Hal ini terlihat dari hasil survei LSI yang dipublikasikan pada minggu 22 Oktober 2023. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, elektabilitas Prabowo meningkat usai berpasangan dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Jika Gibran mencalonkan diri sebagai capres Prabowo, bagaimana dukungannya? Terlihat dukungan untuk Prabowo sedikit meningkat dari 35,8 menjadi 39,2. Jadi ada peningkatan sekitar 3,4 persen. Di sisi lain, elektabilitas Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo mengalami penurunan 5,5 persen. Mulanya, elektabilitas Ganjar 30,9 persen kini menjadi 25,4 persen. Penurunan elektabilitas juga terjadi pada Anis Baswedan. Elektabilitas Anis terkoreksi 0,4 persen. Diketahui, sebanyak 3,4 persen teralihkan ke Prabowo, sedangkan 2,4 di antaranya teralihkan ke responden yang belum menentukan jawaban. Swing voters pun diprediksi meningkat dari 13,6 persen ke 16 persen. Meskipun suara pemilih Prabowo semakin bertambah, namun pihak LSI mengaku belum bisa menentukan seberapa besar potensi realnya. Di sisi lain, suara Prabowo disebut akan tergerus jika publik mengetahui ketua MK Anwar Usman adalah Paman Gibran. Menurut LSI, di kalangan pemilih yang mengetahui hubungan Anwar dengan Jokowi dan Gibran, suara Prabowo menurun jadi 31,6 persen. Sebelumnya, survei LSI dilakukan pada 16-18 Oktober 2023. Survei melibatkan responden berumur 17 tahun ke atas sudah menikah dan memiliki ponsel. Responden dipilih sekitar 83 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Metode survei menggunakan wawancara dengan memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara ajak. Sementara margin of error survey lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton!